hai oke assalamualaikum teman-teman ini kasus kulkasnya nyetrum ya kasus kulkasnya nyetrum kemudian setelah kita ukur ternyata untuk kompresornya masih bagus untuk kompresornya masih bagus nggak ada setrumnya ya maksudnya nggak nyambung untuk apa nih untuk kompresornya nggak ada yang nyambung ke bodi ya untuk kompresor kita hubungkan ketemu bodi dia nggak nyambung ternyata yang rusak apa ya rusak adalah ini temen-temen yang rusak apa yang rusak adalah nih termostat ternyata pada saat kita ukur termostatnya ini ada ada hubungan ke bodi jadi dari titik ini kita ukur ke bodi ke bodi termostatnya dia nyambung itu artinya ini rusak temen-temen ini yang bikin dia nyetrum bukan mesin ya bukan mesinnya rusak tapi cuma termostatnya doang nih Ayo kita ukur di sini kalau mbak dikit kalau mbak dikit kita ukur di sini tegang nah ini bodi ya ini bodi ini setrum kita ukur dia nyambung temen silahkan bodi setrum kita tempelkan ke bodi ini banget bodi nah tuh naik temen ya tuh naik nah tuh nah kita ukur naik dikit temen ya tuh nah ini enggak boleh seperti ini kalau termostat yang normal enggak boleh naik dia enggak boleh ada hubungan kita tes termostat yang baru sini Bang ini ketemu bodi nah setrum ketemu bodi perhatikan tuh enggak naik enggak naik ya Bang tuh enggak naik ya Hai satu enggak naik Hai Nah tuh enggak ada naik dia ini yang bagus seperti ini jadi kesimpulannya adalah masalah ini bukan masalah kompresor ya bukan masalah kompresornya rusak cuma masalah termostatnya ada yang sudah short ya semoga bermanfaat